Halo Bang Bro, hari ini kita akan membahas fakta unik negara Brunei Darussalam, seperti apa negaranya, yuk kita telusuri bersama. Brunei Darussalam atau Brunei adalah negara berdaulat di Asia Tenggara yang terletak di pantai utara Pulau Kalimantan. Negara ini memiliki wilayah seluas 5.765 km persegi yang menempati Pulau Kalimantan dengan garis pantai seluruhnya menyentuh Laut Tiongkok Selatan. Negara kecil Brunei Darussalam memiliki banyak daya tarik bagi setiap orang. Negara ini memiliki salah satu ekonomi terkaya di Asia Tenggara. Cadangan minyak dan gas alam negara adalah sumber utama kekayaannya. Berikut ini fakta menarik Brunei Darussalam yang membuat orang lain ingin menjadi penduduknya. Monarki mutlak dan miliki keputusan terakhir. Sultan Brunei adalah raja mutlak negara itu. Ia menjabat sebagai perdana menteri, menteri pertahanan, dan menteri keuangan negara tersebut. Dia memiliki otoritas eksekutif penuh dan juga kepala negara. Meskipun Brunei memang memiliki parlemen, tidak ada pemilihan umum yang diadakan dalam beberapa dekade terakhir. Sistem hukum negara ini didasarkan pada hukum umum Inggris dan hukum syariah Islam. Dalam banyak kasus, hukum syariah kerap menggantikan hukum umum. Tempat tinggal yang damai Menurut historiografi setempat, saat pertama kali mendarat di Brunei, Awang Alak Betatar, pria yang kemudian mendirikan Kesultanan Brunei, berseru, Barunah, yang artinya, Sudahlah. Nama Brunei berasal dari dua kata ini. Setelah mendirikan dinastinya di Brunei, Betatar berganti nama menjadi Sultan Muhammad Shah. Namun, nama lengkap negara itu adalah negara Brunei Darussalam. Di sini negara berarti, negara, dan Darussalam berarti, tempat tinggal yang damai. Miliki monumen rayakan keuntungan minyak yang diproduksi. Minyak sangat penting bagi perekonomian Brunei. Produksi minyak mentah dan gas alam menyumbang 90% dari perekonomian negara. Ladang minyak darat di Seria di Brunei adalah salah satu ladang minyak paling penting di negara itu. Pada tahun 1991, sebuah monumen yang disebut Monumen Miliar Barel dibangun untuk merayakan produksi barel minyak miliaran ladang minyak Seria. Hutan hujan Brunei adalah rumah bagi beberapa spesies satwa liar terlangka di dunia. Dikutip Weirut Atlas, meskipun hanya negara kecil, Brunei telah berhasil melestarikan 70% hutan hujannya meskipun ada tekanan pembangunan. Hutan-hutan ini adalah rumah bagi beberapa spesies flora dan fauna yang paling terancam. Macan Dahan Sunda, Bekantan, Rangkong, Kadal Terbang, dan Buaya Air Asin, adalah beberapa spesies satwa liar paling terkenal di negara ini. Sultan Brunei adalah raja terlama kedua di dunia. Raja Brunei yang berkuasa saat ini Hassanal Bolkiah, naik tahta pada 5 Oktober 1967. Dengan lebih dari 50 tahun pemerintahan, dia adalah raja terlama kedua di dunia saat ini setelah Ratu Elizabeth II dari Inggris. Memiliki beberapa masjid paling sempurna di dunia. Masjid-masjid di Brunei terkenal dengan keindahan dan keanggunannya. Unsur tradisional dan futuristik berpadu sempurna dalam arsitektur masjid-masjid ini. Misalnya, Masjid Omar Ali Saifudian menggunakan campuran unsur Mughal dan Melayu dalam desainya. Ini memiliki karpet dari Arab Saudi dan lampu gantung dari Inggris. Masjid Eshalihaen di Brunei terlihat seperti masjid di Marrakes, Maroko. Negara ini juga memiliki masjid yang berdiri di atas sungai. Taman hiburan terbesar dan termahal di Asia Tenggara. Taman Jerudong adalah taman hiburan di Brunei yang didirikan pada tahun 1994. Terletak di Jerudong di distrik Brunei Muara, pembangunan taman ini menghabiskan 1 miliar dolar Amerika yang didanai oleh pemerintah negara itu. Taman ini dianggap sebagai taman terbesar dan termahal di Asia Tenggara. Negara Asia Pertama Yang Melarang Sirip Hiu Pemotongan sirip hiu adalah praktik yang kejam dan merugikan kelangsungan hidup banyak spesies hiu. Pada Juni 2013, Brunei menjadi negara Asia pertama yang melarang pemotongan sirip hiu. Langkah ini menuai banyak ujian dari organisasi konservasi di seluruh dunia. Menurut larangan ini, tidak ada spesies hiu yang bisa ditangkap atau didaratkan di perairan Brunei Darussalam. Penjualan, impor, dan perdagangan produk hiu apapun juga akan dikenakan hukuman di negara ini. Punya rumah panggung di atas sungai Sering dijuluki sebagai, Venesia dari timur, kampung air adalah pemukiman bersejarah di sungai Brunei saat mengalir melewati kota bandar Seri Begawan. Yang paling menarik dari pemukiman ini adalah dibangun di atas sungai dan memiliki rumah dan bangunan lain yang ditopang oleh panggung yang berdiri di atas air. Bangunan-bangunan di sini saling berhubungan dengan jalan setapak dan jembatan yang menciptakan pemukiman yang berdekatan. Tempat ini menjadi tujuan wisata utama di negara ini. Istana terbesar di dunia Istana Nurul Iman adalah kediaman resmi Sultan Brunei. Ini juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan negara. Istana ini terletak di lanskap yang indah di tepi sungai Brunei. Istana ini memiliki 1788 kamar, 257 kamar mandi, masjid, garasi dengan ruang untuk 110 mobil, 5 kolam renang, ruang perjamuan besar, dan banyak lagi. Total luas lantai istana adalah sekitar 2.152.782 kaki persegi yang menjadikannya istana tempat tinggal terbesar di dunia menurut Guinness World Records. Negara Bebas Pajak Brunei Darussalam dikenal sebagai salah satu negara bebas pajak di dunia. Penduduk Brunei tidak dikenakan pajak penghasilan pribadi, pajak perusahaan, atau pajak warisan. Hal ini membuat Brunei menarik bagi warga asing yang mencari perlindungan pajak dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara ini. Ekonomi yang kuat Meskipun ukurannya yang kecil, Brunei memiliki salah satu ekonomi terkuat di Asia Tenggara. Kekayaan negara ini sebagian besar berasal dari sumber daya alam, terutama minyak dan gas. Brunei memiliki cadangan minyak yang signifikan dan menghasilkan pendapatan yang besar dari ekspor minyak. Keadaan ini telah memberikan negara ini tingkat kehidupan yang tinggi dan standar pendidikan dan kesehatan yang baik bagi penduduknya. Keamanan yang tinggi. Brunei Darussalam juga dikenal sebagai salah satu negara teraman di dunia. Brunei Darussalam juga dikenal sebagai salah satu negara teraman di dunia. Tingkat kejahatan di negara ini sangat rendah, sehingga penduduknya merasa aman dan nyaman beraktifitas di berbagai tempat di negara ini. Kondisi ini membuat negara ini menjadi tujuan wisata yang populer bagi wisatawan yang mencari destinasi yang aman dan nyaman. Punya hukum syariah terkuat. Negara Brunei Darussalam merupakan negara dengan agama resmi adalah agama Islam. Selain itu, negara ini juga dikenal dengan praktik keagamaan yang kuat dan penduduknya yang taat. Negara ini juga menerapkan hukum syariah dan memiliki undang-undang yang ketat terkait dengan agama. Menyebabkan Brunei menjadi negara dengan hukum syariah yang paling ketat di dunia. Negara dengan harapan hidup tertinggi. Nama Brunei Darussalam sendiri berarti, Abode of Pace, atau, tempat tinggal yang damai. Nama tersebut ternyata benar-benar dirasakan oleh masyarakat Brunei. Sebab, mengutip Trip Safi, Brunei menjadi salah satu negara yang memiliki standar hidup dan harapan hidup tertinggi se-Asia Tenggara. Ada pun, angka harapan hidup di Brunei mencapai rata-rata 75, 93 tahun pada 2020. Banyak faktor yang membuat Brunei menjadi negara dengan angka harapan hidup tertinggi. Salah satunya adalah Brunei menjamin kehidupan warganya di segala aspek. Mulai dari fasilitas pendidikan dan kesehatan yang bisa diakses secara gratis, hingga memperlakukan bebas pajak bagi para penduduknya, bahkan untuk para ekspatriat.